Menyembah Allah Tetapi waktunya akan tiba dan sedang tiba bahwa para penyembah sejati akan menyembah Sang Bapak dalam roh dan kebenaran Karena Sang Bapak mencari para penyembah yang demikian Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, ia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran Kata perempuan itu kepadanya Aku tahu bahwa Mesias yang disebut Al-Masih itu akan datang Apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala perkara kepada kami Sabda Isa kepada perempuan itu Akulah dia yang sedang bertutur kata denganmu Setelah para pengikutnya kembali, mereka merasa heran Sebab Isa bercakap-cakap dengan seorang perempuan Tapi tidak seorang pun dari antara mereka yang bertanya kepada perempuan itu Apa yang kau kehendaki? Atau kepada Isa, mengapa guru berbicara dengan perempuan itu? Perempuan itu meninggalkan buyungnya lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang Mari lihatlah, ada seseorang yang memberitahukan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat Mungkinkah dia itu Al-Masih? Mereka pun segera keluar dari kota lalu menemui Isa Sementara itu para pengikutnya meminta Isa untuk makan Kata mereka, ya guru makanlah Tapi sabdanya kepada mereka Padaku ada makanan yang tidak kamu ketahui Lalu para pengikutnya bertanya-tanya satu kepada yang lain Apakah ada orang yang telah membawakan makanan untuknya? Sabda Isa kepada mereka Makananku adalah melakukan kehendak Allah yang mengutus aku Dan menyelesaikan pekerjaannya Bukankah kamu berkata bahwa empat bulan lagi baru akan tiba musim menuai Tapi aku berkata kepadamu Bukalah matamu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning Dan siap untuk dituai Sekarang ini, orang yang menuai sudah mendapat upahnya Dan mengumpulkan hasil bagi kehidupan yang kekal Sehingga orang yang menabur dan yang menuai sama-sama berkembira Dengan demikian, benarlah ungkapan ini Ada orang yang menabur dan ada pula yang menuai Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu kerjakan Orang lain telah mengerjakannya dan kamu memetik keuntungan dari hasil pekerjaan mereka Banyak orang Samaria di kota itu menjadi percaya kepada Isa Karena perkataan perempuan itu yang memberi kesaksian demikian Ia telah memberitahukan kepada ku segala sesuatu yang telah ku perbuat Setelah orang-orang Samaria itu bertemu dengan Isa Mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal bersama mereka Lalu tinggallah ia disitu dua hari lamanya Dengan demikian, lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya Setelah mereka mendengar sendiri perkataan Isa Lalu kata mereka semua kepada perempuan itu Kami percaya bukan karena perkataanmu semata-mata Tapi karena kami sendiri sudah mendengar dan mengetahui bahwa dia benar-benar juru selamat dunia ini Terima kasih telah menonton!